Woy! Woy! Jadi balik lagi di shoot ya di! Panjang! Kenapa lo Harina lagi happy banget lo? Eh coba dong senter aku dong om era! Woh! Emang kenapa? Senter emang ansip! Lihat dong! Lihat dong! Udah lama masuk TV masih senter! Iya! Woh! Eh! Lihat dong! Aku udah cantik kan? Woh! Kenapa lo? Jadi hari ini kan ya aku tuh denger gosip katanya ada yang mau datang nih ke studio kita. Ini adalah seorang laki-laki pemikas hati wanita! Woh! Woh! Loh hati-hati sama laki-laki sekarang. Kenapa? Mereka tuh datang ibarat hukum. Kenapa tuh? Awalnya perdata. Pertama datang membawa sejuta cinta. Woh! Terus! 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 Tunggu-tunggu kepastian ternyata cuma PHP. Ya! Ah! Bagus! Good Light! Boih! Wah! 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 Oh wow! Wah! Dikasih dollar pura-pura nolak Kalau transfer diam-diam Tambahin dong Soalnya aku gak pernah ngeliat duit ini Yang biasanya aku liat 2000 lecekan Berarti apa? Jadi aspri gue abjir jamin Lo salah lo Salah milih buaya darat Wika Lo masasoso deh Jual-jual malam Bang Hotman Gue tau Wika Salim sama Hotman Paris ini pernah nikah siri Oh yang bener deh Makanya kita minta klarifikasi Hotman Paris belak-belakang soal kabar nikah siri dengan Wika Salim Ini kita ambil dari berita nih Bang Maksudnya gimana nih Bang Ini gue juga bingung ini beritanya dari mana Kan kita perdana ketemu malam hari ini ya Bang Tapi jujur aku juga lupa Iya iya Oh ntar sebentar Wika bilang perdana ketemu Perdana ketemu ini malam hari ini disini di Sweet Daddy Iya ketemu yang siaran langsung yang belakang kan kita gak tau Coba 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 Gue baru tau dancing pipitnya sama sama gue loh coba Oh iya lagi Bang langsung pipitnya sama jangan-jangan jodoh Eh sebentar Wika Salim bilang katanya baru sekarang ketemu Iya baru sekarang ketemu Tapi kadang juga kan DM-DM-an kan Oh iya Abang pernah DM aku Eh DM-DM apa kalau aku Gue mau ngajak ke Bali Kalau seorang Hotman Paris DM cewek gimana sih kata-kata Gue pengen belajar Gue pengen belajar sama Abang Hotman Maaf ya Bang aku bukan yang gak mau Soalnya aku tuh denger suara gendang aja Suka masuk angin Jadi kayaknya Gak itu Lo eh tukang ngenang sih badannya tipis duitnya tipis Ayang maaf ya ini cuma bercanda doang Oke coba Nih Coba Oh apa tuh Salam subuh yuk ngopi Halo ketemu yuk kata Bang Hotman Tuh halo Halo udah gitu doang cantiknya gitu doang Hei Biasanya apa Hei Hei Wika 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 maaf ya Ini yang di DM yang di WA kan kita gak tau Hei 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 Kau lu gak mau 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 Lu tau kereta listrik Tau Bang Hotman yang ngisi tokennya Hei 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 Kau kata listrik pake kereta listrik Ini orang kaya banget Kau kita kan paling diselimutan pake selimut Iya Bang Hotman kalo tidur selimut diselimuti kekayaan Wow 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 Duh Iya iya Udah sih kata aja daripada lu hidup cuman diselimutin kesedihan Iya Udah Tapi mungkin Wika salim berpikir-pikir karena Bang Hotman ini katanya pelit Wow Kita lihat kita punya buktinya nih kita minta klarifikasi dari abang Coba nih bang liat Tuh bang bang Anak abang sendiri yang bilang Kalau terhadap anak itu bertanggung jawab Wow Mungkin anda gak tau Saya lah satu-satunya orang tua yang anaknya SMP SMA sudah summer school ke seluruh sekolah terkenal di Eropa Wow Wow Ya Cambridge Oxford Sama satu lagi sekolah di Amerika yang tempatnya sekolah siapa tuh yang artis si becek-becek siapa teman-teman Oh Jadi dari mulai SMP sampai SMA mereka Sudah jutaan dolar saya habisin untuk Pendidikan Untuk mereka Semuanya Bahkan putri saya itu ke Harvard Law School dan tiga-tiganya lulusan law school dari London Semuanya lulusan law school dari London Dan semuanya sekarang pengacara bahkan putri saya sudah dari Harvard Queen Mary Law School sekarang jadi pengacara Putri Batak Indonesia di kantor pengacara terbesar di London sekarang jadi lawyer Oh Dan mereka Dan mereka dari kecil di sekolah termahal di Indonesia itu JIS Jakarta Intel School Iya Jadi memang Jadi memang putri saya ulang waktu ulang tahun Waktu 2017 dapat Bentley hadiah 13 miliar Itu ada buktinya semua Oh Jadi pelik dalam arti bukan untuk poya-poya Iya Tapi memang kebetulan Walaupun di garasi saya itu penuh dengan mobil mewah Sama istri saya juga gak pernah pamer Cuma saya yang pamer Tapi pamernya caper benaran bukan Munafi gitu loh Oh Nah ini bang Coba bang Coba bang Yang abang pakai ini sekarang ini bang Ini beli di toko Madura mana bang Oh dia ngatu Oh tau-tau aja Lu bilang sama Wika Salim kalau sudah dia bilang iya tinggal milih yang kayak gimana Aaaaaaah Aaaaaaah BK Ayo milih milih Loh Kalau apa-apa Dia gak bercanda Milih sekarang dapet Gue minta 10% Ya Tapi bang Udah spesial malam ini Wika duduk di sini ya Iya Spesial malam ini Wika Gue dicemprot kayak nyamuk bang Gini loh gini loh sayang Kadang Kadang dibalik canda itu ada keseriusan Nah Jadi Jangan lupa bahagia itu aja Gitu Iya dong Jangan lupa bahagia pokoknya cari selalu yang terbaik Yang terbewah untuk kamu gitu loh Bener Bang Hotman beli gorengan aja bungkusnya sertifikat rumah Tapi abang Iya aneh Ini abang beneran aku boleh kasih Hah Abang mau kasih aku Begitu kau bilang iya udah pasti Tapi jangan disini dong Gitu loh Iya Ini yang buat lagi ya bang Tercari Begitu kau bilang iya langsung Bisnis-bisnis kelas langsung naik pesawat Kayak Atlas Bali Gitu Bang yaudah Tapi Coba dong abang buktiin Coba kita pengen abang Sawer penonton kita dong Ayo itu bang Ayo Mana dompetnya bang Kita pengen tau Hotman Paris diisi dompetnya Keberapa sih bang Melakukan dompet abang Ayo dong bang Ayo bang Bang Pertian nih belum ada makan tujuh hari Iya Jujur Oke abang itu Tipikal orang yang suka mau wakes atau engga bang Kalau abang Kalau jujur Tadi kan disini disini ambil dompetnya Iya Sama asistennya Tapi terus Ternyata dompet disitu yang disana cuma berkas perkara Iya Gak cowok di dolarnya eh dompetnya gak bisa dibuka banyakan dolar Oh Tadi begitu saya buka isinya solar Udah bukanya udah pada ngaruh Udah Wika yang begini nih pasti hot di belakang hot di depan Karena namanya juga Bang Hotman Hot itu panas Man itu laki-laki Jadi Hotman itu adalah laki-laki selalu bikin panas Asri Ya Nah Wah bang nih katanya ada nih dari Asri Ada tuh Ada Asri Men Sebentar Asri nya Bang Hotman Ngasih uangnya Bang Hotman katanya buat penonton yang ada disini Bang Hotman Bang Hotman mau nyawer penonton Coba lihat teman-teman Coba 100 ribu Coba 100 ribu Nih 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 Wow Cepetan Bang Tadi masa dolarin, kamu masih 2 ribuan bang Ini Kalau memang untuk kamu Ini ya, tapi jangan dibuka dompet Jangan diambil dompet, gue janji dulu kalau sebelum ada bukti kan Satu Dua Ini benar kan Dua Oh ini benar Yee Abang, dikipas-kipas emang kita sate Terus, di setiap sudut Itu masih kecil, ini Coba lihat lagi dong Seribuan dolar Abang dikeluarin dimasukin Seribu dolar Betul seribu dolar Enggak, enggak, Abang Gue cuma dikipas-kipasin dolar, mesti dimasukin Ada usaha Ada usaha Kita sekarang lihat kehidupan Mbak Hotman luar biasa Supercarnya geletakan di garasi rumahnya Tapi, ini semua berkat kerja keras Karena Bang Hotman ini pernah berada di titik terendahnya Nih, kita punya tayangannya Ini dia Bang, silahkan duduk lagi Jadi, jadi bingung dianggap tuh Ini dia titik terendahnya Bang Hotman Paris Ini pasti bisa jadi pelajaran buat kita nih Bang, itu tahun berapa Bang? Jadi gini Saya tahun 82 Sudah bekerja di kantor pengacara paling top di Indonesia Yaitu Nasution Lubis Hadi Putra Kantor pengacara raksasa dunia Yang dipimpin oleh Anton Buyung Nasution Oke Tau-tau Waktu saya kerja di sana Dan waktu itu Saya benar-benar Satu dari ratusan yang berhasil lolos Tau-tau Profesor Subiekti Mantan Ketua Mahkamah Agung BK Sedekan saya Manggil saya Mau gak saya kirim ke Bank Indonesia Oke Nanti akan calon pimpinan Kamu testing tanpa masuk Saya langsung Tanpa mikir panjang Saya pamit ke kantor Buyung Masuk ke Bank Indonesia Saya pikir Aku bisa kaya raya gitu kan Tau-tau di sana gak cocok Karena Satu tahun Gubernur Bank Indonesia Sekarang ada teman-teman saya Satu pendidikan di Bank Indonesia Oke Disuruh belajar naraca Disuruh belajar Hitung dagang Dan gue sama sekali gak masuk di otak gue gitu loh Oke Dan yang kedua Ada puluhan orang-orang Tapan nuli di sana yang udah kerja Udah kerja 20 tahun Rumahnya masih BTN gitu loh Iya Akhirnya Saya pesimis Tidak bisa lagi Gak ada harapan disini Sehingga Setiap kelas pendidikan Saya gak pernah masuk Oke Bahkan Waktu ujian naraca Dimana debit Dimana kredit Gua gak ngerti Padahal di sebelah kiri saya Akuntan-akuntan Akhirnya makin stres Dibully lah Diejek lah Di kelas Dikiranya gua Udah mau gila Memang ada teman kelas saya juga Waktu itu sampai gila Oke Apa yang disampaikan mereka bang Sampai abang berpikir untuk mengakhiri hidup Ya karena saya Ternyata kalau stres itu Jangan digiarkan sendiri Oke Harus ada komunikasi Lama-lama saya down-down Akhirnya saya membunuh diri Karena saya Dari kecil itu saya juara kelas Tiba-tiba masuk di kelas pendidikan bang Indonesia Di jalan tambahin Gua ngerti juga enggak Karena gua gak pernah ikutin pendidikannya Gua bolos melulu Oke Nah bang Itu kan waktu abang di titik terindah Titik baliknya abang merasa Tidak mulai akhirnya Besar Ya waktu itu ada seorang profesor Orang Batak disitu Kasih nasihat kepada saya Oke Dia bilang kamu sombong Tentukan Maumu apa Dan tekuninlah itu Semaksimum mungkin Oke Saya waktu itu kan sudah pernah kerja di kantor pengacara internasional Langsung saya bikin lamaran Ya Saya pura-pura gila waktu di lubang Indonesia Agar gua bisa Apa Keluar Gak usah bayar Saya masih ingat Ditandak namanya siapa Kata Direktur Bank Indonesia Aku pura-pura Gaya kayak Mr. Bean Hah gitu Akhirnya 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 dibilang Ini udah Udah Masuklah saya di kantor pengacara terbesar Yang kedua itu Makarim Taira Yang bapaknya menteri pendidikan sekarang Itu menteri pendidikan waktu kecil Sering main-main di atas karpet Saya sama bapaknya kerja Pak Nadiem Masih kecil dia waktu itu Masih segini bang Ya jadi saya Gak segini dong Saya masuk di kantor pengacara terbesar dunia Saya didiri oleh pengacara bule Bos saya 10 orang bule semua Kemudian saya dikirim ke Australia dengan pengacaranya 700 orang bule semua disini Saya pulang kesini Saya membawahi pengacara ratusan Termasuk saya jadi bos dan berbagai pengacara bule Jadi kalau anda berdebat saya dalam bahasa Inggris Lebih jago saya daripada bahasa Batak gitu Wow Oke Kita punya sesuatu Ini Wika punya sesuatu Pengen ngasih sesuatu ke abang nih bang Ini abang Nah Aduh Abang bisa buka satu-satu ya Iya bang Jangan-jangan mas kawin bang Iya Aduh Aduh Wah ini telur Kita keluarin bang Aduh Ada cerita apa dengan telur rebus ini bang Ini Ini Si Wika ini memang cocok jadi mantu ibuku nih Saya itu anak pengusaha mobil Oke Termasuk orang berada Tapi ibu saya sangat disiplin Ibu saya itu punya bebek banyak banget Telurnya gak dijual Semua dikasih ke anaknya sepuluh Setiap makan satu telur Selalu dibilang biar pintar kau di sekolah Padahal ibu saya dari balik gunung Dia udah tahu bahwa AQ itu ditentukan juga oleh makanan Dan memang anaknya semua Bayangkan tahun 70-an Sepuluh anaknya Enam bisa disekolahkan ke universitas termahal di Indonesia Yaitu Universitas Katolik Perahianan Unipara Bandung Yang sebagian besar Murinya adalah orang-orang etnis Tionghoa Dari Tapanuli Enam orang serjana Ini telur Jadi kita tiap hari dikasih telur Bang tapi kalau saya kecil dikasih telur bang Alhamdulillah bang kakakak saya bisulan semua bang Kita lihat bang Kita lihat kotak kedua isinya Yang kedua Ini kalau sampai benar ini oke Kita langsung Gawin sendiri atau abang Ya abang Eh tapi bang kita belum buka akado yang kedua Boleh lihat abang bisa komentar apa Ini siapa aja bang Atau ini bang Ngomong apa Yang itulah keluarga saya Istri saya Terus yang sebelah kiri Sebelah kiri istri saya Anak sulung saya Dia lulus Dia pengacara sekarang lulusan dari Low school di London Yang tengah Felicia yang pernah di Harvard dan di Queen Mary Sekarang jadi pengacara di kantor pengacara di London Yang sebelah kanan yaitu anak bungsu saya Fritz yang baru tunangan Dia juga lulusan fakultas hukum dari Inggris Dan istri saya adalah notaris PPAT teman sekolah saya waktu kuliah Wah Kalau yang di ujung adalah waktu kita liburan ke Belanda Ke Belanda sama ibu saya Ibu saya yang duduk Itu yang duduk Felicia waktu kecil Yang baju merah Frank Yang Yang waktu itu Satu gak ikut karena masih terlalu kecil Yang sebelah kanan saya istri saya Itu di 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 mana itu Di Belanda Ini bang keluarga pengacara semua Kalau bercanda ngobrol main tutu tutu Tanda tutu kalau orang Batak bilang udah cocok kau mantunya Dainang katanya ini kan Mujahir ibu saya itu selalu kalau beli ikan Mujahir itu satu ember satu ember ya itu disup dan dibagikan canaknya selalu dibagikan harus diminum kuahnya semua katanya banyak vitaminnya ini ibu Bang ya ini ibu saya nih waktu ke Belanda ya dan kemudian juga paling sering dikasih daun papaya buat apa kata-kata ia juga banyak vitamin bahkan saya dikasih uang agar mau makan dan yang paling saya apa berjuang saya adalah walaupun kami keluarga berada ibu saya ini saya suruh disuruh menanam sayur di belakang rumah terus hasilnya saya jual ke pasar jadi saya pernah sering waktu masih SD itu bawa jualan di 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 ember begitu mau ke pasar jualan begitu tapi uangnya untuk saya nggak pernah diminta padahal mampu sekeluarga Mampu bapak saya pengusaha mobil hampir semua bisnis besar di Tapanuli Bapak gua pendirinya sekarang terbesar di sana supaya bintang orang utara orang patah pasti tahu tuh itu bapak benar itu nampak bapak saya bin kemudian angkutan Tapanuli Jaya merapi jaya betah hampir semua bisnis terbesar saya bapak gua pendirinya oke akibat telur dan ikan mujair sekarang Hotman Paris jadi pinter jadi akibatnya Lamborghini dan 73 Asprey termasuk calon utama ini oke habis ini kita lanjut lagi tetap bareng kita dari sweet daddy ayah